Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Giyanyar menggelar rapat evaluasi kerja tahapan pemilu gerakan melindungi hak pilih atau GMHP. Digelar di Wantilan Pura Tirta Empul, rapat evaluasi hari terakhir masa GMHP menekankan pada pelaksanaan pemilu 2019. Sebagai penyelenggara pemilu, KPUD diharapkan dapat memahami tugas pokok penyelenggara pemilu, sehingga pemilu 2019 berjalan dengan lancar. Seperti halnya memahami pemasangan atribut saat kampanye, termasuk meneliti data pemilih. Sedangkan alat peraga kampanye telah disepakati di masing-masing wilayah dengan berkoordinasi kepada kepala desa dan lurah. Dimana pada pemilu 2019 nanti, masyarakat tidak hanya memilih calon presiden dan wakil presiden, namun juga anggota legislatif dan dewan perwakilan daerah, sehingga diharapkan petugas lebih ekstra dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Ini merupakan hari penutupan daripada gerakan melindungi hak pilih. Jadi kita bertekad di Kabupaten Gianyar itu, istilahnya kegiatan dengan melindungi hak pilih ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga para pemilih yang akan mempergunakan hak pilih itu bisa kita data, kemudian kita bisa istilahnya masukkan dalam data pemilih yang akan digunakan di masing-masing TPS. Jadi proses ini kita sekalian juga kita melakukan konsolidasi secara internal dengan jajaran kita, yaitu PPK dan PPS sekalian Giyanyar bertujuan untuk bersinergi, mensukseskan daripada pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April tahun 2019 nanti. Meski masa kampanye sudah dimulai pada 23 September 2018 lalu, dan akan berakhir 13 April 2019 mendatang, namun rapat umum baru akan dilakukan Maret 2019 mendatang, di mana kesepakatan ini sudah dibuat untuk ditaati oleh peserta pemilu. Dalam rapat evaluasi ini juga ditekankan penyelenggara pemilu tidak terlibat dalam perjanjian dengan partai peserta pemilu.